Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'am Hadratil kiram Para alim ulama Para masyayih Para kiai Para guru ngaji Wabil khusus Kepada Bapak K.H.T.O.H.A.B.R.I. Dari Bojonegoro Yang kami hormati Segenap pengasuh Masjid Al-Hikmah Bapak K.H.J. Ahmad Marzuki Bapak Kiai Mahmudi Dan Bapak Agus Hanif Al-Afif Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumber Sewu Serta tak lupa Serta tak lupa Yang mana Pada malam hari ini Kita semuanya Masih diberikan rahmat Taufik Dan hidayah dari Allah Berupa kesehatan Sehingga Pada malam hari ini Kita dapat berkumpul Menghadiri acara Pengajian Akbar Dalam rangka Halal bihalal Dan peresmian Masjid Al-Hikmah Dalam keadaan Sehat Wal-Afiat Salawat Ma'asalam Tak lupa Kita haturkan Kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa Kita dari zaman kegelapan Menuju zaman Yang terang-benderang Yakni Ad-Dinul Islam Dan semoga Kelak Kita mendapat syafatnya Di yaumil qiyamah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Yang insya Allah Dirahmati oleh Allah Disini Saya selaku Membawa acara Perkenankanlah Untuk membacakan Susunan acara Pada malam hari ini Acara pertama Pembukaan Yang kedua Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Ketiga Sembutan Sembutan Keempat Pengajian Akbar Kelima Doa Dan penutup Mengawali acara Pada malam hari ini Marilah kita Buka bersama-sama Dengan umul kitab Semoga Acara Pada malam hari ini Dapat berjalan Dengan lancar Tanpa halangan Suatu apapun Al-Fatihah Al-Fatihah Surabal ladhina an'amta Alayhim Wairul maghbubi Alayhim Walabbalin Amin Acara yang kedua Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan Oleh Ustaz An-Nasrifai Kepadanya Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya ayyuh an-nasu Inna khalaqanakum Min dhakarin wa'utha Min dhakarin wa'utha Wa ja'alnakum Shuruban Wa qaba'ilalita'arafu Inna akramakum Inna akramakum Inna akramakum Inna akramakum Bismillahirrahmanirrahim Inna akramakum Inna akramakum Inna akramakum Terima kasih. 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 Semoga Terima kasih. 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 pilih iso Hai Yonobo menghidupkan perekonomian di sekitar sini paling boton menggele Hai Malbondoni pun ngelupo katah Niki kebing ini sing jamaah tembriki balik govocer tembri kompon enten bakul garek ngewek nepelek belonjo mwopo nanti mungkin Insyaallah mohon doa restu sampai pengen ngane kafe gratis Hai ting Mungkin enten ngopi gratis Pak Hai tamir Mas Impron di tenggul obribon-obribon jenengan omah kulo singgiritan di jebol tiga-tiga nganu mwopo kafe aku ada tembusan bareng ngafe langkul pas wajah sholat nanti tembusan mereka akan sholat diatur sholat gak usah dikongkong wajah perasaan ini gelom sholat ya ben berangkat, lagi gelom ben ngopi disik sui-sui sungkan Dewi berangkat sholat jadi gak usah ngongkong, saat ini rapatnya usum aku mana sholat, dikongkong rauh leh uang sholat kok dikongkong, batal ini antara lain program yang dalam jarak dekat Insyaallah akan segera kita wujudkan ini mungkin kan bebas mwopi apa-apa, boleh enak mie, semoro-moro masak mie itu mwopi apa-apa, mungkin itu gratisan ini kita sih berhenti karena riyo-yo termasuk kesemangatan untuk mengembangkan pendidikan yang beri ini TBK pun wanten, TK pun wanten, MTS pun wanten jarak pendidikan antara TK ke MTS ternyata kosong maka takmir berpikir untuk mewujudkan itu jadi lihat kalau TK mendure mesti ini ke SD lah, atau MI tapi karena sudah ada MI, kita berinisiatif untuk mendirikan SD Al-Quran kenapa Al-Quran? buatan ke embel-embel jeneng, ben keren buatan, tapi kepengen dengan SD Al-Quran ini kita lari-lari Qur'ani Somoco yo, bener, yo, bagus dan indah dua hari kemarin, enten lomba tengg deso atas inisiatif bupati, ini lomba MTK kulo sing jareni rodo iso kiroan kulo tarhim-tarhim ini diundangteng punti-punti sak jowo kulo ngelek tarhim menjid-menjid biasa nih kulo mboten-wantun mengirimkan delegasi untuk tilawatil Qur'an sebab mboten gampang secara lembaga mboten enten sehingga kulo namung nitipne berangkatne gitar tilantrok dan sehingga sumber sewu, ini sehingga maju namung lari songo lana wedok, ini songo ini menunjukkan betapa kiroat, itu gak gampang seperti tartilan gampang sehingga ibu-ibu watayat muslimat itu sehingga dikongkong kiroat, ya kuih kuih yae suratnya ya kuih kuih yae kulo kadang-kadang prihatin, kenapa uang peristiwa isroh mikros kot lakot jahak kum iku naik muludan bahasan muludan, ini ku ayat ya, ayat halal bihalal, mulak malik dicerong ngenggu kelambi ku wayai tentara sing tinggu ansor jadi gak duk nah ini alhamdulillah ada program seperti itu maka temeriki enten SD Quran kepingin putra putrin jenian sing temeriki mungkin iso moco Quran, moconi api, nulisi api maka kita akan usahakan temeriki enten pembinaan kiroat enten pembinaan kaligrafi pun melengkap temeriki insyaallah pengen tulisnya nabi, warai arab jeniknya kaligrafi ibu-ibu mbak ternyata kaligrafi gak ya insyaallah mungkin biya amriya arikku gak guru mau cocok tapi paham Quran bagus Quran ini bagus tulisannya SMK juga demikian nanti anak-anak dicerita supaya temeriki nanti channel-channelnya langsung biya amriya bocah-bocah ini kululus langsung bisa kerja maka nanti cari jurusan yang saat ini belum ada ini enten, ini pun urusannya Pak Imron kali ini kuskosin ini benar ngurusi pokoknya jurusan yang gak enak itu kita ambil dan program itu baru ada sekarang ya pak ya sebelumnya gak ada kenapa mungkin tidak ngerti sebiah mbak pokoknya mau butuh mereka ngerti masalahnya kalau kira untuk ranah kalau menjelaskan kalau menjelaskan malah salah dari sekian apa yang saya sampaikan program takmir apa yang enak ini pendidikan kemudian pelayanan masyarakat dari segala bidang kesehatan dan seterusnya ini pengen niru-niru dari Jogja biya amri enak uang gak gemeranen kehilangan sandal langsung di joli itu juga jadi enten jamaah kehilangan pedah montor biit wadul yang takmir dijak jagungan kali takmir jagungan romari dielirin pun dugi Pak, ini kawan saya bedain dengan nikah nyar pun di joli kali takmir ada masalahnya masyarakatnya gaya perukun urunan seperti ngeleboni kota garung itu memasih biur sekarang sampai Jumat ke 10 ewa ke 10 ewa sebulan berapa 10 juta berapa sudah berlaku? 5 Jumat ini sudah berpulitan sejak setahun sudah sekian jadi sama, jadi ini berbicara darinya jeruknya berbicara kelarangan kelarangan moga-moga satu program ini kalau keluarga takmir, rincang, yayasan, sekepengurusan dan lingkungan masyarakat ini dua kepinginan ada yang berkata nyewon dungu panggungan itu panjangnya juga dukungan pokoknya rohannya macam-macam mungkin monggo gitu bareng-bareng untuk menciptakan pendidikan yang bagus kita tidak mau menjadi orang sing jerikan nabi kerusahaan generasi adam ini gara-gara bapak-bapak mereka apa masalahnya? layu'alimunal quran ora gelem mulang quran waladabah wal faro'id wong tuwa singgak mulang anaknya quran gak diulang kewajiban kewajiban ingin ikusi Allah atau kemasyarakat waladabah dan tidak mau mengajarkan adab maka sekolahan kita akan ciptakan anak yang beradab anak yang qur'ani dan anak yang mampu menjadi hamba-hamba Allah ingkang to adateng Allah sebab kanjin nabi da'wah wa'anabari'un menha'ulai aku nanti akan dada tidak ngurusi di akhirat dengan orang-orang tua yang membiarkan anaknya gak ngerti quran gak ngerti kewajiban dan gak punya adab maka kami akan bekerja keras untuk menjadikan kita semua sebagai orang tua sehingga mungkin kalihin nabi diperdulikan dari ya mat mudi-mudi nabi nabi da'wah cita-cita nipun itu yang berkita nipun hijabai nipun hampir lagi kalian Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin makatan sakingkawuloh kirang langkongipun pengabung dan kakadah sebagai wakil mungkin buatan sangat mewakili sepenuhnya akhirul kawli wallahul muafiq ilaqamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Agus Hanifal Afif kami sampaikan terima kasih sambutan selanjutnya dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar dilanjutkan dengan pemotongan pita dan penandatangan dan prasasti oleh Bapak Haji Abdul Fatah SAG MAG kepadanya kami persilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasda'ain Ala Murid Dunia Wattin Wassalat Wassalamu Ala Surafil Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Alhamdulillah 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 Bapak Kiai Haji Toha Abrori Sangking Ponorogo Yang Kulomulia Bojongoro Yang Kulomulia Tantohati Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Kiai Marjuki Kulomulia Sien Kulomulia Bapak Ketua Takmir Kulomulia Takmir Takmir Sini Gadaan Kulomulia Daring Mantun Mantun Tengkalikung Daring Seratus Persen Yang Kulomulia Hormati Bapak Kepala Desa Sumber Sewu Yang Saya Hormati Dan Sedoyo Yang Rawuh Wonton Masjlis Atau Nopo Niki Pengawasan Umum Tulisannya Pengawasan Umum Dalam Rangka Halal Wihalal Dan Sekaligus Launching SD Quran Kali SMK Nopo Nipo Unggulan Niki Sedoyo Yang Kulomulia Hormati Alhamdulillah Kulom Rawuh Niki Asli Kulom Soan Kulom Biasa Soan Tengki Marjuki Jadi Pejabat Ketemune Tengkaligung Kok Dering Soan Biasanya Soan Jadi Menisan Kuloh Soan Kuloh Kuloh Terbesit Satu Pemikiran Nami Alhikmah Sien Nami Nopo Langgare Baitul Mujahidin Mungkin Baitul Mujahidin Nairado Kekaan Keras Nge Jadi Diganti Alhikmah Nomor Kali Sumber Sewu Kuloh Mikir Mulai Sien Kuloh Mpikir Kok Nami Sumber Sewu Mungkin Mulai Ketinggal Nopo Sumber Sewu Mungkin Sesepuh Mereki Kuloh Nanti Tanglet Teng Mbah Dawam Mudin Mereki Sien Teng Tepang Kalih Mbah Dawam Niku Kuloh Tanglet Mbah Anu Sumber Sewu Karp Apa Mbah Sumber Kata Pak Nindyai Garo Ternyata Tidak Ketemu Satu Niku Ada Dua Alhikmah Kenapa Kok Berubah Jadi Alhikmah Kuloh Kuyon Kole Ketemu Pengawasan Alhikam Masjid Mereki Tereng Dimulai Ketemu Niki Ramadhan Tidak Tidak Pak Tamir Terus Sumber Sewu Sumber Sewu Sewu Ketemu Ketemu Tidak Sien Ketemu Jadi Dijenengi Sumber Sewu Niki Mungkin Jelas Kata Sumber Salah Satunya Ini Adalah Sumber Kita Sumber Niku Bukan Berhatian Kebanyakan Apa Kita Kembali Jenengi Sumber Niku Mesti Air Mata Air Maka Air Akan Mengalir Jadi Teng Meriku Kulodipun Dawi Deneng Bahaya Habib Lutbi Lepun Sumber Niku Tinggal Memperjuangkan Maut Kan Keng Noku Air Air Bisa Menjadi Panas Air Bisa Mendinginkan Bahkan Yang Sudah Jelas Air Bisa Mensucikan Maka Mudah-mudahan SD SD Al-Quran SMK Unggulan Tapi Kalau Teng Seng Dunggul Nopo Dereng Ditoto Monggo Ditoto Paroyai Meriki Kaitan SMK Seng Dunggul Nopo Nggak Kedahuan Nopo Seng Seng Menunggul Kan Karena Nopo Kulung Seng Niki Itu Juga Membangun SMP Quran Teng Lijin Meri Kulung Bersaing Terus Kulung Marjuki Tanpa Disadari Masjid Kulung Kalah Puan Mantun Mantun Ini Mungkin Kulung Nyebet Kulung Saya Cepatkan Jadi Di Lijin Itu Membangun Ponpes Dan Sekaligus SMP Quran Kulung Meriki SD Quran Hebat Meliki Kulung SMP Itu Yang Diasu Oleh Gus Robin Muka Robin Dari Penantaban Jadi Nonton Mulai Melampah Terkait Niki Kulung Sangat Bangga Kok Dugi Undangannya Sangking Gus Gus Habib Niki Undangan Yang penting Kulung Dugi Kulung Tingali Sampai SMS Mawon Kulung Tingali Teng WA Bawa Tempat Jelas Ternyata Ada Launching Niki Bawa Teng Paham Kulung Gih Rodok Peti Kulung Pak Asli Nisin Kulung 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 Mungkin Mungkin Bisa Pak Lurah Pak Lurah Ya Untuk Berjuang Di Dalam Keagamaan Ini Butuh Panjir Ngan Sdoy Harus Bisa Bisa Menjadi Sumber Juga Yang Hadir Ini Adalah Sumber Bagaimana Bisa Satu Memakmurkan Masjid Masjidi Al-Hikmah SD Al-Hikmah SMK Al-Hikmah Maka Bagaimana Sumber Yang Begitu Banyak Ini Bisa Menjadi Hikmah Punya Hikmah Tertentu Bangun Masjid Sudah Jelas Sampai Kita Syukur Syukur Ini Apa Yang Hikmah Dan Banyu Yang Tulen Ini Ada Hikmah Sudah Ada MTS Juga Sudah Habis Ini Dilancing Kan SD Quran SMK Unggulan Berarti Betul-betul Namanya Barokah Eh Mugi-mugi Barokah Barokah Ini Mboten Kang Gimri Mawon Barokah Itu Harus Ke Semua Lingkungan Bahkan Muncar Jadi Nanti Sama Saya Juga Pernah Mboten Meresmikan Tapi Suruh Hadir Saja Kiyaya Ismail Itu Dengan Berkhidmat Di Dunia Ponpes Ini Alhamdulillah Santri Ini Nyampe Dari Malaysia Karena Sekarang Ini Dari Pusat Pondok Pesantren Itu Menjadi Perhatian Khusus Kiro Kiro Sampan Boten Kepingin Sumber Sewu Muncul Ini Adalah Sebagai Sinar Khusus Dari Wilayah Muncar Untuk Bagaimana Sumber Sewu Ini Bisa Menggaungkan Wilayah Muncar Jadi Ngonten Oso Gurs Sumber Sewu Ngonten Dok Mungkin Melampah Dengan Hikmah Ini Panjeningan Pun Kagungan Wadah Wadah Nopo Masjid Pendidikan Ini Sebagai Lahan Panjeningan Panjeningan Pun Mampu Tapi Mboten Nonton Wadah Nopo Kiro Kiro Sampai Khus Habib Pau Nyampe Akan Nopo Masjid Ngorong Ngewu Yopie Ngonten 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 Ayolah Kita Ini Sebagai Sumbernya Untuk Mengangkat Wilayah Kita Khususnya Apa Bisa Membawa Maslah Bukan Hanya Di Sumber Sewu Dan Nanti Juga Ke Wilayah Lain Jadi Ngonten Kulo Di Masjid Caya Itu Madrasah Pat Ulmubin Sampai Sani Kempis Kempis Mau Tapi Terus Saya Jalan Ada Di Sana Jadi Melampai Ngonten Terus Sumber Sewu Niki Sampai Nggak Ada Tiang Apa Orang Unggul Disini Itu Mempunyai Yayasan Namanya Muhammad Cenggo Nggak 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 Meriki Berarti Orang Sumber Sewu Ini Hebat Sekali Medal Hebat Maka Kehebatan Itu Bisa Muncul Lek Panjen Dengan Sedoyo Mpun Sepakat Melalui Masjid Al-Hikmah Ini Bagaimana Agama Islam Ini Betul-betul Membawa Rahmatan Nil Alamin Teng Wilayah Meriki Minimal Mata Enten Wadah Mpun Kiyai Sangking Berasan Duki Kusapip Mpun Meriki Jadi Mpun Kada Sangking Serono Pak Lura Sangking Puntimal Mungkin Ya nanti InsyaAllah Dari Bapak Kiyai Haji Toha Bada Nampai Kenal Hal-hal yang sifatnya untuk pencerahan untuk kita Bagaimana sih kita di dalam beragama Karena apa Orang yang diberagaman itu Memang untuk pribadi pertama Akan Tapi bagaimana Kita ini baik Bukan hanya untuk pribadi saja Api Ojo kang guawa itu Tapi Api Bagaimana Samban ini juga Bisa Masalah untuk yang lain Api Meriki Api Yang lintu Jadi insyaAllah Program masjid Ngalah-ngalahi programnya masjid Jahme Punti Baitur Rahim Alah Cus Jadi Sampai 25 hari Niku Buka bersama Pun Baik Niki Habis ini Bulan Besar ini Biasanya Berapa Kambing Beriki Kale Sapi Ini Monggo Karena Sudah Digaungkan Jadi Nama InsyaAllah Adalah Doa Monggo Kula sering Baik Marjuki Nyun Malah Barukah Tunggu Tapi Kula Ngomong 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 Kula Masuk Tengah Nangan Kula Mau Jadi Nama Hikmah Ini Betul-betul Hikmah Untuk Kita Semua Khususnya Wilayah Sumber Seho Niki Tempatnya Kula Ngi Apal Ngi Kadah Jajang Ngi Bring Jari Banyu Angin Jajang Apal Kula Mulai Sepi Sampai Rame Kula Ngi Tetap Ngi Mau Saya Kesini Dulu Pak Itu Kebanyakan Mbah Anak Yatim Jadi Baca Yatim Kula Ngi Jadi Kesana Jadi Guys Kuantan Barokai Anak Yatim Niku Dulu 23 Yang saya Naungi Dan Itu pun Sejarahnya Dari Abahnya Gus Hanip Juga Hanip Niki Anak Bayi Lug Nantang Kula Akhirnya Ditantang Nantang Ngi Bahasanya Nantang Awak Mula Pengen Dua Anak Kok Nantang Perkoro Nantang Nopo Namini Amanah Kok Di Dele Pung Amanah Kambah Durung Karwan Isop Akhirnya Capek Kula Nantang Perkoro Terus Balik Malih Mungkin Saatnya Tengku Empat Tahun Tidak Punya Anak Akhirnya Ketemu Laki Tengba Yeluk Sekonan Anak Yatim Jibun Ternyata Capek Teng Banyu Angin Pancingan Mancing Siji Teng Setri Kulomba Tempurun Mesisan Kampung Kulah Akhirnya Oke Oke Mau Niki Hikmah Niki Mbak Yeluk Nyampakan Tengku Mesisan Kepunti Mbak Yuk Karp Mau Sing Lakoni Awak Mbak Yeluk Nih Nih Ngomong Yuk Sing Lakoni Awak Aku Buru Ngomong Mungkin Pun Jadi 23 Awalnya Itu Saya Berhikmat Untuk Naungi Anak Yatim Jadi Alhamdulillah Saniki Yoko Kulombun Perawan Kali Jadi Anak Yatim Lewat Ini Apa Panjeningan Sudah Kutu Tidak Ada Tekad Sarang Sarang Bagaimana Lewat Pengurus Takmir Yayasan Dan sekaligus Pondok Pesantren Bagaimana Di sini Bisa Ada Hikmah Tertentu Yang Nantinya Akan Menjadikan Siar Agama Islam Di Wilayah Kita Dan Bukan Hanya Untuk Wilayah Ini Saja Nanti Bisa Yang Dari Wilayah Lain Bisa Hadir Teng Meriki Belogakung Sebi Saat ini Kok Belogakung Sampai Pramini Sampai 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 Karena Memang Sampai Persepinya Harus Sampai Disampai Sampai Sampai Selaku Bawa Kepala Kau A Sampai Lurah Lurah Ini Dari Sampai Jadi Kepala Kau A Mau Kaitan Ini Monggo Panjeningan Sampai Sampai Keagamaan Ini Kita Bangun Husnuddon Lillah Husnuddon Lirasulillah Husnuddon Linnas Insyaallah Niku Niku Gampang Melampai Ati Niku Husnuddon Mawet Jadi Kesana Husnuddon Sesama Muslim Pun Husnuddon Sesama Manusianya Mungkin Sumber Saya Menikikan Ada Ada Juga Yang Beragama Lain Lain Islam Kita Husnuddon Jadi Semuanya Diawali Dengan Husnuddon Insyaallah Melampai Malah Sekecoh Malah Karena Yang Nyeneng Nyeneng Meriki Akhir Ngu Salah Satu Yang Saya Bangun Mengawali Saya Di Jamatan Muncar Kalau Husnuddon Kalau Muncar Niku Mpun Camat Niki Camat Camatnya Agak Kecil Nggak Tenggak Lurang Sampai Niki Cili Apa Kalau Nggak Tenggak Nguya Nasli Akhirnya Dia Tenggak Berani Seribu Seribu Vaksin Boster Kira-kira Mampu Apa Nggak Pak Yang Penting Husnuddon Tenggak Medun Tembok Kali Kedung Kerjoh Niki Wabeng Nabeng Pak Wangil Ya Wak Muis Ngomong Ngu Tenggak Katen Sukses Tenggak Tenggak Dengan Modal Husnuddon Apik Yang Medun Tenggak Datang Semua Melebih Target Niku Mboten Kulau Undang Kulau Ngomong Kali Penyuluh Agama Islam Tolong Ngomong Karena Kalau Di Kau Kayaknya Lebih Seneng Ngomong Tenggak Ternyata Datang Banyak Jadi Vaksin Niku Sukses Muncar Yang Awalnya Itu Meler Meler Alhamdulillah Sukses Kalau Sumber Sewu Termasuk Sukses Pak Jadi Saya Dimasuki Di Sana Itu Untuk Apa Dobrak Wilayah Tembok Dan Gedung Rejo Kulau Orang Kopian Kulau Seneng Ngopi Teng Dalan Dalan Seng Nambung Nambung Kulau Ngomong Samban Tak Mau Dipaksin Yang Kres Nguno Kok Wedi Sampai Vaksin Nopo Yuga Kata Ini Mati Ternyata Banyak Yang Datang Jadi Ngomong Dalan Niku Yang Lain Lain Bapak Soho Ibu Engkang Rawuh Jadi Nopo Niki Engkang Dipun Badi Loncing Niki Bahasanya Kedah Diperjuangkan Loncing Belum Nopo Mengawali Tase Ya Harus Diperjuangkan Kusani Bayi Marjuki Molesian Terus Berjuang Wish Sampai Neleret Neleret Bun Nah Nih Lintu Nih Monggo Nih Jati Jarni Nih Kalau Sudah Dimulai Maka Sampai Ini Nih Kedah Berjuang Berjuang Niku Nikmat Pak Sampai Kali Tiang Perjalanan Perjalanan Kulau Teng Meriki Mau Nami Nima Mustakim Niku Sampai Heran Sampai Mau Kulau Kepel Teng Punti Wajih Yang Kalikum Kok Cepet Karena Memang Semangat Semangat Saya Hadir Gitu Aja Hadir Corona Tulisan Halal Lebih Halal Singgedi Tulisannya Halal Lebih Halal Terima Panjir 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 Insyaallah Dipen Paringi Nikmat Jadi Kesana Kenikmatan Itu Kalau Sudah Di Kolbu Itu Betul Betul Mantap Niki Adalah Mencari Ridha Allah Berjuang Pun Botan Kroso Mas Imam Mustakim Niki Termasuk Rencang Kulo Sami Pernah Perjalanan Yang Begitu Jauh Karena Memang Sudah Mantep Tidak Ngantuk Tapi Nyampe Nyampe Pak Imam Mustakim Barusan Perjalanan Jauh Dengan Sumatra Sami Saya Melaksanakan Tugas Di KUA Ini Pelaksanaan 30 Waktu Itu Gih Kulo Mampu Satu Hari 30 Tiang Sing Kedah Sah Nikai Ya Kok Mampu Karena Nopong Saya Husnud Yang Kedua Dan Saya Yakin Pasti Apa Memberikan Pertolongan Bisa Satu Hari 30 Dulu Nopo Malih Alhikmah Yang Hidup Di Wilayah Sumber Sewu Sumber Sewu Wong Gih Kulo Tinggal Mulai Sien Awal Masuk Lagi Kesini Sien Biasa Biasa Sien Ini Ngalah Ngalah Kaligong Gih Kira 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 Saket Saket Kan Gih Saket Pak Gih Buk Bagaimana Alhikmah Ini Bisa Terus Jalan Khusus Dalam Langkah Memakmurkan Masjid Itu Juga Pendidikan Tanpa Pendidikan Masjid Ini Akan Surut Sedikit Demin Sedikit Terakhir Bagaimana Sumber Sewu Ini Dulu Ada Kejadian Pak Nam Ini Arihi Arihi Khoirihi Tapi Panggilannya Banyuang Arihi Dulu Lewat Meriki Pedas Soalnya Kata Begal Daging Daging Lemuru Saket Ini Buk Nenten Kan Itu Berarti Keagamaan Pun Mulai Masuk Di Masyarakat Ini Sabis Ini Kebundi Tiang Jamaah Buk Nisin Biasa Ini Kan Jamaah Isin Nenten Pak Yang Nen Ini Isin Pak Ya Merjuki Khoong Jamaah Itu Nom Kulau Pangguna Teng Kopian Ini Isin Itu Terbentuk Oleh Pendidikan Dan Sekaligus Dukungan Masyarakat Kebaikan Itu Bukan Ringan Pak Kalau Masyarakat Tidak Mendukung Tapi Masyarakat Mendukung Bukan Nisin Kulau Sian Sama Kali Dampil Koplo Koteh Niki Kaji Baru Naik Kaji Acing Dampil Niki Kulau Kocohan Bingung Kiam Tapi Ternyata Alhamdulillah Kempal Kepal Kali Rencang Rencang Ada Dukungan Awak Ini Gaya Kudu Haji Haji Akhirnya Saya Berani Pakai Saat ini Nyaman Mereka Mboten Isin Biasanya Kulau Sedangkan Ketuh Ireng Itu Sebagai Contoh Psikologi Masyarakat Bagaimana Kita Membentuk Masyarakat Ini Melaksanakan Kebajikan Itu Itu Tidak Mboten Ewa Pekewo Itu Harus Terbentuk Melalui Dunia Pendidikan Pendidikan Ini Adalah Sebagai Tolak Ukur Kita Bagaimana Islam Di Wilayah Kita Ini Maju Dan Masyarakat Tentram Dengan Adanya Pendidikan Islam Ini Insya Allah Itu Yang Lain-lain Pun Kulau Malah Sungkan Untuk Pemotongan Pita Saya Minta Bapak Giai Saya Tetap Ikut Kesana Pak Giai Kulau Mbetul 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 Münkgo Kito Bersolawat Bersama-sama Pemotongan Itu Cuman Satu Orang Saja Tapi Munggo Kita Bersolawat Bersama Sambil Pemotongan Pita Mimpin Solawat Munggo Solawati Terserah Jeningan Jibril Munggo Baru kita potong Jadi kalau nanti nyampe akan Melampah niku Yang penting bismillah Alhamdulillah Tapi iringannya solawat Kalau niku Ijajah saking Tapi beledi Langkah apapun bismillah Tapi langkah baik Terus hamdallah Hamdallah nopo enjoy Enjoy dalam artian Nopo maun Alhamdulillah Sakit mbak Sakit mbak Kulah kan manggil abah Sakit Alhamdulillah Untung awud durung Mati Alhamdulillah Terus solawat Tanpa solawat Kamu tidak akan bisa terang Kamu tidak akan berkah Sampai ngonten Maka saya minta Karena memang saya diminta Untuk sareng-sareng Jadi yang motong Mungkin nanti pak lurah Tapi kita sareng-sareng Monggo Sambil Melaktanakan Peresmian itu Diawali dengan Basmalah Nanti yang motong Tapi diiringi dengan Solawat bersama Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salam alaika Entah syamsun, entah badrun Entah nurun fauka nuri Entah iksiru wa gholi Entah misbahu suduri Salam alaika Salam alaika Salam alaika Muhammad Salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salam alaika Salam alaika Kepada para hadirin Akan ada pasukan serban yang berkeliling paling monggo untuk kesediaannya untuk mengisi kotak amal Hai solohu'ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ya habibi ya muhammad ya arus al-khafiqani ya mu'ayyat ya mumajat ya imam al-kiblataini sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam alaika alhamdulillahirobbilalamin telah diresmikan masjid kita masjid al-hikmah semoga setelah peresmian masjid ini masjid al-hikmah bisa lebih makmur mari kita semuanya masyarakat sekitar masjid al-hikmah bisa memakmurkan masjid al-hikmah tak lupa juga memakmurkan yayasan al-hikmah dengan menelitkan putra putrinya kepada yayasan al-hikmah mulai dari RA al-hikmah SD Quran al-hikmah hingga SMK unggulan al-hikmah yang insyaallah siap mendampingi putra putri panjen dengan semuanya di tahun ajaran baru 2022-2023 hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah acara yang keempat acara inti pengajian akbar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Toha Abrori dari Bojonegoro kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Sayyidina Muhammadin Afdalilkhalqi walwaroh Wa ala adihi wa ashabihi salatahu wa salamangkasi rahma ba'du ingkang tansah kalau takzimahkan sedohnya ini para alim ulama ingkang tansah kalau takzimahkan khususipun Dumateng Banjirnganipun Romo Giyai Haji Ahmad Marzuki Banjirnganipun Romo Giyai Mahmudi adalah Yaya Agus Hanif sedohnya Asadid Asadidah para tur pemerintah perwakilan sangking KUA Muncar Kepala Desa Pak RT, Pak RW sedohnya, Bapak Ibu khatirin wal khatirat ingkang minirnya langsung kemawan kulon jendengan urib teng alam tunyo niki diparingi kebebasan dining Allah dikongkon milah perkoro luru yang pertama kulon jendengan angsal urib izin utawa uzilah yang nomor kali kulon jendengan angsal urib kumpul karu wong utamukho lato yang pertama kulon jendengan angsal urib izin utawa uzilah kerantan apa ternyata sedohnya dosa yang kulon jendengan lampai ternyata ujung-ujungnya sebab kumpul karu wong berbicara berbicara ujung-ujungnya pun terbicara ujung-ujungnya yang tidak kumpul karu wong ya tidak menggunakan dosa keempat itu saya bilang aku berbicara rukun ya kumpak tapi yang kumpul karu wong ia tidak menggunakan dosa saya yang merasa menghari aku dungi kau anjar padahal utang rumbayar yang kadang-kadang ternyata yang gadah damal, orang wedok-wedok pada rewang ada yang ngulik lombok, ada yang ngulik berambang kadang lombok ya orang ngajur, berambang ya orang ngajur tapi tanggung, newes, ngajur ibu tak ada istiqomah yang ngerasainya kok tak ada pilih makanya aku lanjut dengan yang kepingin melebus warga dalam yang paling gampang, aja kumpul wong urib yang diwur gunung makan godong-godongan, saat gaduh, sholat, zikir, ojo ketemu wong mati langsung kelebus warga, wong ratau ketemu wong ini aku yang pertama yang nomor kali aku lanjut dengan yang salurib kumpulkan wong utamu kholatoh kanjeng Nabi Dawuh la ang sobaro ahadukum ma'an nasi sa'atan khairu min ibadati rojulin munfaridin arba'ina sanatan sapa wong sabar betah kumpul karu wong sa'at jam wai mau ke wong iku ngalah no ibadai wong sing urib ijen patang puluh tahun sabar betah kumpul karu wong sa'at jam ngalah ke ibadai wong sing urib ijen patang puluh tahun maksudnya sabar betah kumpul karu wong ini kupripun bapak ibu ya sabar kumpul wong sing apik ya sabar kumpul wong sing elek maksudnya ini ada wong apik ya dihapi ini ada wong elek dihapi kok dihapi dihapi ada wong apik dihapi iben tambah-tambah apik ada wong elek dihapi iben orang temen-temen elek kumpulnya ada acara istikhlal halal bihalal dihapi itu ya percaya menyadari yang pinggir kumpulnya kumpulnya ada wong apik tapi kadang-kadang ada wong kelakuan elek tidak ada wong apik, terus itu tidak ada yang muni kaya wong apik apa wong elek kaya? ya elek tetap wong apik apik tetap wong apik tetap wong apik makanya penting istikhlal ini ku penting soalnya ngeten loh ngapun tem kena apa wong apik dihapi i? wong elek dihapi i? kulonjen dengan urung darah ini wong sing apik urung darah ini wong sing apik durung iso nyabari wong sing kelakuan ini elek ngeten, ngeten berarti urung ini ku mirip-mirip sholat ada sholat ijen diharani sholat munfarid ada sholat kumpul karu wong diharani sholat jamaah sholat ijen ganjarane setunggal ada sholat jamaah ganjarane pintul ikur berarti kesimpulannya apa ini urung dewi karu-urung kumpul karu wong apa ini? yukarek wongnya pak ada wong yang dikumpul wong bujati tatanan itu wong ada wong dikumpul wong kok bujati aja kumpul wong ngeten loh wong ini kurak kaya tawon enten tiang ini ku senangannya ngawih apik terus kaya tawon madu rono ngawih madu, rene ngawih madu wong tawon madu wong apik ya ngunu rono apik, rene apik wong dasar wong apik wong ini ku kaya tawon das pak ngentup pak ngalor yuk ngentup, ngidul yuk ngentup wong tawon das ini urung kumpul wong, ngetek nondas akeh ngeri kaya ganteng tawon das ngeten itu wongi saya itu ya teka munggah setunggal gue contoh ini kita wong banyak wongi yang tawon das ngeten wongpun Allahumma salli ala Muhammad lalu ini ku lho kepingin tabaruk ku lho seneng direk masya Allah peresmian masjid macam cara wong grup sebulah ngonten iku layo wong masjid peresmian ku adan ku pita sakpi turutnya wong kancik nabi ya ratau ngunu kuwi layo podo-podo kabeh di padakno nabi ngapunten ku lho direk bunga wong masjid kaya gini apie wong yayasane, wong sekolah masya Allah bapak ibu rasulullah pertama hadir teng masjid teng madinah ketika rasulullah hijrah ini ku sing dibangun telu si ji pertama sing dibangun kancik nabi ini ku masjid sing nomor loro ahlus sufah peradaban sing nomor tiga pasar ini ku sing dibangun kancik nabi nalikane melebet masjid melebet kota madinah cuma bedanya negara liya kalau indonesia ini ku tentang masjid kata di mesir, bapak ibu kalau diceritani santri ku ingkang kuliah tenggeri ku di mesir ini ku enten masjid dari masjid ini ku akhirnya timbul yayasan ingkang ageng yayasan masjid, duwi sekolahan duwi sekolahan, gadah rumah sakit punya badan usaha punya bisnis ku wadah sehingga masjid ini nguripi ku mati di Indonesia nguripin masjid ini ku nguripi syarat nguripi sekolahan pantasnya ku duwain masjid ini nguripi masjid nguripi stadion pantasnya nguripi masjid nguripi masjid nguripi masjid nguripi masjid jadi masjid ini ku tingguk keren nguripin damel fondasi utama mungi-mungi masjid al-khidmah ini dada sebangunan ingkang saya mungu-mungu yang makmur sak terus ya Allahumah mungu bangga bisa nguripi tapi gak bisa makmurni yang bangga nguripi api-apian untuk nyepet kiamat yang ingin gak kiamat cepet ya digawih, ya dirame lalu ini ku kepengen tabaruk maus tunggalipun hadis kanjeng Nabi Dawuh man ahana khom satan khosiro khom satan ini ku lo kutip sangking kitab naswa ikhul ibad babul khumasi pas nubur Dewi man ahana khom satan khosiro khom satan sopa wong remeh na wong limo iki mongko wong iku ngrusak perkoro limo liyane wong limo ini terus ya kanjeng Nabi api-i terus nadjan duwe kelakuan elek sopa sing wajib diapiki senadjan kelakuan elek sing pertama ulama kanjeng Nabi Dawuh manistah kofal ulama khosiro dina sopa wong remeh na ulama mongko wong iku ngrusak agama eh, ada kiai apik ya diapiki ada kiai elek diapiki kiai apik diapiki ben tambah-tambah api kiai elek diapiki ben orang nemen-nemen enten kiai sing kelakuan elek ya enten, ya enten, enten modelnya semangatnya kiai nyemoni ngunu sampe sepertinya kelimik ya tersinggung jadi ngapun enten, ngapun enten maksudnya ulama elek ini bawa ulama yang disebut no kanjeng Nabi kiai dajjal bawa enten ngapun enten sepertinya ulama ini mesti ngapun kelakuan elek masya ulama apal quran, masya ulama apal atusan ewa hadis yang duduk Nabi, duduk Rasul mesti ngapun kelakuan elek wong duduk Nabi, duduk Rasul tapi tulung aja iling-iling elek jadi, ngapun itu ulama apal quran Nabi ngapun saya elek elek ulama ini jasa ini kata jasa ini kata contoh, contoh sholat suku dan ngeriki bintan rakaat ya, rasang gue, aku takok tenang jendengan kok ngeremeh ke ngunuh model ngunuh kok ditahkokno gitu gak ngeriki sholat suku dan bintan rakaat kali, oke podo nganggu kunut, ngapun boten nganggu podo karo aku sampai kok roh yang selasuh burung rakaat nganggu kunut ngapun ini kaya apal qurannya apal hadis okeh kiai sing apal quran akimis sholata liduluki syamsi ila ghosakillaili wa quran alfajri inna quran alfajri kana masyudah urana rangkih rakaat hadis yang kanjeng Nabi sing masyur salu kamaro ay tumuni usalli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat terus saya kanjeng Nabi jangan pernah ngertes sholat di kanjeng Nabi lah kok roh ini sholat subuh rakaat apa yang anda ini lah ulama pak kiai ngerti loh bapak ibu ibaratnya ilmunya Allah ini sumberan kanjeng Nabi ini sanyo, saya nyedot ulama ini paralon saya ngetar-ngetar ke banyu lah sampan kok keteng karo paralon gelo karo paralon alah paralon cilai kok ketok sampan wani ngetok paralon berarti sampan wani gak geduman banyu sampan wani elak karo ulama berarti sampan wani gak geduman ilmu tapi ini tapi bingung yang kiai liwat juga paralon ini aku namung tamtil tapi buat celo paralon ini aku namung contoh ini saat dirinya berlanjut terus apa yang darah ini ulama kok sampai kanjeng Nabi wasiat api ada karo ulama api ada karo ulama ulama ini aku senten apa orang yang ketonan puteh yang darah ini ulama yang ketonan puteh yang disebut ulama ini ada orang 14 yang jadi ulama yang ketonan puteh jirolu 14 ini ulama yang bergantung ketonan puteh reganya murah soalnya gampang yang pasar muncar keton puteh reganya selalu itu itu jadi ulama apa orang yang pikir Dewi itu murah ketonan puteh model ini ini rola sewu 500 rola sewu 500 itu jadi ulama betul pakaian itu membuat sakit ada orang kecelo ulama yang ketonan puteh surba ini gede jubai gede tapi ada duit matanya abang itu itu zaman Pak Harto itu zaman Pak Jokowi itu duit yang paling gede rupanya pakaian itu tidak bisa merubah karakter seseorang ini cara ulama-ulama mufasir ini ada ayat innama yakshallah min ibadihil ulama ini ku rata-rata apa pedon darani yang darani ulama ini ku allatina yaja'aluna ulumahum nitakherrubihim ilallah ulama itu orang-orang yang menjadikan ilmunya agar dia lebih dekat kepada Allah awaedewi sebagai ulama para karo Allah umat yang dibina ya para karo Allah ini ku ulama ulama ini ku rakudung imam mejid mushollah rakudung duwe pondok pesantren nah jantukah ngarit nah jantukah macul nah jantukah becak tapi omongan dan perilaku yang menyebabkan orang-orang yang menyebabkan awaedah para karo Allah ini ku ulama ingatkan lo bu, pak jantukah nyawang tiang tetap ilang Allah ku ulama sekali di sawah ngilang Allah jantukah nyawang kulo ilang Allah ku ulama jantukah nyawang kulo kok ilang duit berarti ku belanting lah orang kiyahi kok di sawah ngorang ngilang pangeran kok ngilang duit itu kiyahi oke pun pun Allah mazali ala muhammad tapi akhir-akhir ini kadah ulama yang kandipun remeh bu, misalnya jendengkan gak ada anak perawan bu dilamar bucah luruh siji bucah lagi mudun ke pondok pesantren ada yang kencong ada yang asuniyah ada yang pro bolinggo seperti itu ruti kalau lir boyo sarang tanggir mantuk ke pondok pesantren ngelamar anak yang jendengan yang merluru dilamar bucah mudun ke korea gak ada duit 100 juta kira-kira orang kini yang milih bucah mudun ke pondok kira-kira orang korea itu kira-kira gak ngeremeh Allah ya Allah dilamar bucah mudun ke pondok pesantren itu santri ini itu yang dibangun apa malah yang santri itu itu yang perasaan itu 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 yang dibangun itu santri itu 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 yang yang itu itu aku itu itu bilang itu itu orang Islam tak istikhar bisa kira-kira masalah apa yang orang bisa dilamar santri yang dilamar 버cah mudun ke korea harus 100 juta saya harus istikhar saya harus itu yang setelah itu yang Wave ada yang menonton, aku yang serah orang-orang ada yang menarik, ada yang menarik pun pun, Allahumma salli ala muhammad nomor 7, ayo apik karo ulama tengriki simboli ulama mpun kadah wonton masjid, wonton pondok pesantren, wonton sekolah ini sebuah peradaban yang tengriki insyaallah kadah dihuni oleh para ulama yang nomor kali seapa yang wajib dihapikan terus saya kanjeng Nabi Umarok pejabat pemerintah kanjeng Nabi Dawuh menistahafal Umarok khasirat dunia seapa yang remeh di pejabat pemerintah mau ke orang itu merusak dunia ya ada Pak Lurah yang dihapikan, ya ada Pak Lurah yang dihapikan jadi yang dihapikan dihapikan, Pak Lurah yang dihapikan bukan Pak Lurah, ya, jenis Pak Lurah Pak Lurah yang dihapikan, Alhamdulillah ada Pak Lurah yang dihapikan, ada Pak Lurah yang dihapikan ada Pak Lurah yang dihapikan, ada Pak Lurah yang dihapikan, dan Pak Lurah yang dihapikan ngapun itu hadis ini aku kalau tegaskan orang ini sudah sampai jadi radikalis, sudah sampai jadi teroris, sudah sampai jadi ekstremis hadis ini menekankan bangun pemerintahan yang dihapikan itu penting tapi membangun masyarakat yang dihapikan, ini lebih penting karena apa, pejabat pemerintah terbentuk dari masyarakat jadi masyarakatnya ap, sebab ada pemimpinnya ya ap jadi pemimpin ap, jadi masyarakatnya ada yang dihapikan tidak akan paham, tidak akan, tidak akan sekarang ada upat likur, sangat menyebabkan menyebabkan calon DPR menyebabkan calon Bupati oke, ada upat likur, menyebabkan calon DPR jendengkan nonton itu kira-kira orangnya upat likur yang sampai coblos itu calon DPR yang ngapain apa calon DPR yang ngandum duwe? eh? yang sampai coblos itu calon bupati yang ngapain apa yang ngandum duwe? lorah tak? yang ngarep masjid yang ngarep kiai yang ngarep pondok yang ngutakemu duwe duwe lorah tak rakyat yang gregas ngodel ngine kiai juga ngarep perep pemimpin yang ngapain ngeten lupa buk ngapunten ayo jadi masyarakat yang cerdas duwe satu sewu yang sampai tempat duwe satu sewu yang sampai tempat duwe satu sewu yang sampai tempat seka calon-calon ngotain iku orang ngarah nyebabnya sampai apa sugeh orang ngarah yang ngelarat tetap jika ngelarat orang ngebabnya sugeh tapi satu sewu yang sampai tempat seka calon-calon ngebabnya kelakuan pemimpin iku rakus ngetek duwe di rakyat orang sahbuk keplongi lakoni keplak 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 yang dilakoni yang ngulang-ngulangan terima uangnya lupakan orangnya ngini kipiye terusan ayo jadi masyarakat yang cerdas ekstremis itu lahir dari ketidakadilan yang ini radikalis yang orang islam kok sampai ke jamekoyong karena lahir dari ketidakadilan makanya ayo jadi orang yang adil maksudnya orang yang adil yang kepingin pemimpin yang apa rakyatnya ya kudu al-hikmah hadir di tengah-tengah masyarakat tujuannya mencetak generasi-generasi sehingga api yang generasi ini api masyarakatnya api inggal gelisau duwe pemimpin-pemimpin sehingga api Allahumma ya moga-moga lulusan SMK sudah di DPR yang orang ngerti orang santri ini pantes dari apa-apa dari bupati ya dandani masyarakatnya al-hikmah ini tujuannya dandani masyarakat soalnya ini di luar sana ada orang kepingin ngawin negara pak negara ini Indonesia soalnya alasannya negara Indonesia itu ada orang yang pemimpinnya lulusan korupsi tahun 2021 ini ada sekitar 3.000 kepala desa yang di cekal KPK lulusan 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 Indonesia yang korupsi mereka aman Alhamdulillah Alhamdulillah ya moga-moga aman Allahumma yang aman tidak bisa pola biasanya tapi moga-moga moga-moga Pak Lurah apapun itu apapun itu dikabul Pak Lurah di jokok kali ya Allah alasannya Lurah korupsi DPR korupsi alasannya ini dikabulkan negara yang dikabulkan negara Islam misalnya terus terjadi pertumpahan darah mengatakan ke negara yang dikabulkan yang dikabulkan yang dikabulkan yang dikabulkan yang dikabulkan tapi mereka akan berkabulkan keamanan yang dikabulkan makanya monggo negara ini dirawat caranya apa? apa? bangun masyarakat yang apa? insyaallah pemimpinnya apa? nomor siji, nomor loro tak cepet nomor siji, ayo apa kalau ulama nomor loro ayo apa kalau umaro yang nomor telu apa yang wajib dihapisi istirahat dan kelakuan oleh tonggo kanjeng nabi dawuh manistah kofal jiron khusiral manafi' siapa yang remeh di tonggo mau orang itu merusak kemanfaatannya tonggo eh dua tonggo apik dihapisi dua tonggo elek rawanin jawa berapa yang rawanin jawa tonggo apik dihapisi tambah-tambah api tonggo elek dihapisi orang temen-temen ada yang tidak dihapisi tonggo kalau tonggo, ada yang dihapisi rukun orangnya juga mulai dihapisi rumahnya siapa yang remeh dihapisi tonggo orang itu merusak kemanfaatannya tonggo apa kemanfaatannya tonggo? kata dihapisi yang ada yang mulut-mulut yang dihapisi rukun dihapisi surabaya apa tonggo? tonggo jadi tidak ada dihapisi rukun dihapisi yang duduk kuburan dihapisi jakarta apa tonggo? tonggo mulai dihapisi rukun di tonggo yang berlaku dihapisi rukun dihapisi yang dihapisi dihapisi yang dihapisi lawangnya Assalamualaikum yang di rumah mikirnya kok suara ini musuhku dalu-dalu kok duduk lawangnya ngajak gegar walaikumsalam ini apa ini? dalu-dalu kok duduk-duduk lawang ngajak gegar mana? Godot manzenyai terkait-kaitan akhir waktu-h朋友 ditempeli jangan sesuai sepura yang ada apa ini atau sepura itu tidak ceritanya apa ini? tidak akan menceritanya? mel Sinam aunque tidak ada pendahuk al-khikmah di masjid itu, peresmian eh, rame-rame, dia mau pengajian ya lah, sampai nggak ngerti aku rapat ngerti, ya tapi ya, ya rata kau lah, ya, dia mengikuti rame yang aku ngerti ada pengajian, yang ngajibnya jenogoro orangnya takut, yang ini gak rukun, gak rukun, gak kata, ngelirik, aku kabeh ya aku rapenaknya, ya langsung jelok sepura lah, ngajibnya pilih, kok sampai jelok sepura ngajibnya pilih yang ini luyuk yang tak ileng-ileng dik, mengajibnya yang ini, kita tahu apa kaya aku kan ngapi'i yu yang ini, kaya aku kan ngapi'i yang ini, kaya aku kan ngapi'i gagarnya ya wesh tahu, aku kok kelakuan yang model eh, tiru kanjeng nabi kanjeng nabi sagat syiar agama islam kadosnya teniki, sumebar kadosnya teniki, kaya aku perkara kanjeng nabi orang duit tangga elek kanjeng nabi ini gadah tangga kelakuan elek apa kanjeng nabi didukung tanggane kabeh, ngapain kanjeng nabi kanjeng nabi ini gadah tangga sing senengane ngelek-ngelek kanjeng nabi ngapain dipun cerita akan nanti kanjeng nabi ini aku ajang jamaah sholat ada tangga sing kelakuan Allah sengitan delik, neng sorwit kurmo kanjeng nabi lewat dua teman telah untuk pelek ke naik pipi ini kanjeng nabi pirsonek singantem tanggane kanjeng nabi tambah tunggane Allahumma dikawmi fa innahum la ya'lamun ya Allah mugi panjendengan paring pitedah dateng kaum kulo pancen kaum kulo dering sami ngertos kanjeng nabi lewat malih dua teman telah untuk pelek ke naik pipi ini alah tonggoku dewi rapopongo kanjeng nabi pak jendengan ajeng jamaah sholat meriki terus karutonggoni duwantem telik pitik sampai nampak ke tanggane pak wah wong ini kok galak-galak pak lora kok rodok grogi aku lah ya wong gantem telik pitik langsung dibaca ya Allah ya Allah alah ini kurang kanjeng nabi tau pak pak wong ini kira iso kaya kanjeng nabi wong rawleh mbales ya mbales orang apa wong islam maka dia mbales orang kuat orang apa mbales tapi kudu adil dari Allah wala yajri managum shana anu qawmin ala ala taadilu ya adilu huwa akrabuli taqwa wong ini dia mbales kok rapetah ingin mbales tapi yang adil yang babak maksudnya adil babak diantem telik pitik mbalesnya ya telik piti orang kok baca ini ya orang wah wong jenengnya orang adil jenengnya orang adil lana telak pitiknya gembo bales ya kudu sing gembo orang kok sing atas kanjeng nabi mbales lho kanjeng nabi mbales kanjeng nabi mbales suatu saat bapak ibu berhari-hari rasulullah lewat berminggu-minggu rasulullah lewat kanjeng nabi mbales sohabat dalam ya rasulullah sifulan yang diyokok gak ketok lho jenengnya darang-mireng tau ya rasul kurung apa sifulan ini kusaknya sakit ya rasulullah sifulan ini kusaknya sakit bapak ibu ada orang bendina ngelarak ada orang bendina gawe elek yang sampean terus sampai kurungun sampai ngomongannya pripun ada orang jenegoro yang bongkoh ada orang jenegoro yang kapok musuh apan kanjeng nabi mbales kanjeng nabi ini kus sayyidul anam gusti ini para makhluk orang ada makhluk orang ada makhluk api akhlaki ngalahna akhlaki rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ada orang apa budi pekertini ngalahna budi pekertini kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saking ngapik itu kanjeng nabi ini kanjeng nabi mba temati iling elek yang singele ngerti bapak ibu orang api ini itu orang tanda ngerti pak lurah tanda orang api ini apa pak lurah ini ketika orang iling api ini itu orang api orang elek yang tanda, apa tanda orang elek ini ketemu orang iling elek ini ini orang elek sampai uji coba awal sampai orang api apa orang elek ketemu orang iling api sampai orang api ini ketemu orang kok iling elek sampai orang elek jadi aku dijajal diwi-dwi merasa dibocornya aku dijajal aku tidak elek serasa dibocorki wisting gue angen angen bangetan menaku sohabat beripun yah rasulullah kok kok gak kerungu beripun kan jeng nabi aku kepingin tilek kan jeng nabi miliki tok 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 dereng salam ini kita tanggani tasnya kafir sapa? Muhammad mendengar nama Muhammad kalau tidak yang kelakuannya elek ini terdek meruntus Muhammad jaman aku kuat tak laraki Muhammad jaman aku sehat tak antem itu seiki aku lorok gak duit Muhammad merenek, jangan-jangan aku apa dibalas ngotong perasaannya kan jeng nabi kelakuannya kaya dee perasaannya iza sa'a fi'lul mar'i sa'adu nunuh orang itu naik kelakuannya elek orang liya-liya perasaannya elek kaya dee perasaannya ada apa Muhammad? aku pun mengkabarkan sampai sakit, aku kepingin tilek ya melebu kan jeng nabi melebet di tembak batuknya panas kaya awak sampai di tembak tangannya panas sampai 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 Niki Tangganem pun mulai berbesmili Bapak Ibu pun nangis kak karu-karuan Muhammad konco-koncoku tonggok-tonggoku seng kafir seng merintah aku dengan temi telek di sampaian Muhammad sampai detik ini tak ada satupun yang menjenguk gak ada seng gelem nilii lah sampaian seng tak larak yang bendino sampai seng tak elek-elek bendino lakuk nilii Muhammad dengan Muhammad moga-moga aku mendang waras dicoro sama panasin jadi kancing nabi biar yang menjawab ya tak dengar kak yuk tapi yuk coba ini neng kancing nabi di tembak batuknya Allahumma shfi'an ta shafi la shifa'a illa shifa'u shifa'u shifa'a la yugadiru saqo ma la baksa tohurun insya Allah di tembak tangannya la baksa tohurun insya Allah sampai hari ini ibu ini jadi terjadi sunnah jadi aku lanjutkan yang niliki wang lorot yang gerah yang niliki demik batuknya demik tangan ini dunga kodokaru dunga ini kancing nabi bahasa napal pak dunganya kedauan bahasa jawa bahasa jawa bahasa indonesia bahasa indonesia bahasa arab demik batuknya demik batuk apa tangannya orang usah khawatir insya Allah insya Allah samban waras di tembak tangan ini insya Allah samban waras di tembak tangan ini di tembak tangan ini jauh kok niliki wang lorot demik batuk demik tangan ini lah kok ini kak lorot ini sampean kak nah ini apa punahanku ke persis siki kak ya persis siki tapi ya mati kak samban mulai wangnya kejit kejit perkara kepeden ucapan ini sampean enggak bapak ibu didoakan oleh rasulullah rasulullah itu punya makomul istijabah satu kedudukan kanjengnya binikundongo mustajab akhirnya mustajab sembuh bapak ibu sehat muhammad apikmen agamamu muhammad apikmen perilakumu aku tak melu melebu agamamu aku tak melu dari pengikutmu rasulullah dengan akhlakul karimahnya isong islamna wong kafir para sohabat para tabiin tabiin dengan akhlakul karimahnya isong islamna wong kafir sampai ulama-ulama salaf sampai ulama kholaf bayai yashim as'ari bayai ahmad dalang sak fiturute dengan akhlakul karimahnya isong islamna wong kafir yuk lagi akhir-akhir ini pak lorah di beberapa kota di Indonesia pun mulai wong wongi urah tahu ngislamna wong kafir ngaji ngafir 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 ngawang islam itu ngaji dalam sejarah kawetbiyan itu ngislamna wong kafir seikiki orang ngislamna wong kafir senengahnya ngafir ngislamna wong mugo-mugo yayasan al-hikmah yura kelebon sing modil ngotongnya wongpun Allahumma salli ala muhammad duwe tongggo apik dihapiin duwe tongggo eleh dihapiin buk jendengan duwe tongggo medit karo tongggo luman seneng kundi berarti sing medit sampe ya wong kok sampe roh tongggo ini medit ngotongnya kuna gak wong medit rawno lho pak ngeten 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 sing hijau ki luman sing biru ki medit tongggo medit ya ku dubu api soale nopo tongggo medit ni ku ngeringan no kisap ni akheran so mpun sampe gak direpoti tongggo sing medit perkoro sampe ratau diwewein tapi ini tongggo sing luman ngotong ni ku pak Masya Allah kisap ni rotut gede sing nompol ni ku gede pak lurah ni sering ngekis sampeyan sepain pak lurah ni ngono iku delok buk ngepa duwite kono jadi kiai kiai ni roh uang ngapun ten kula ngajak uang luman tapi uang luman karo aku ya susah susahnya sepain ngengel ngengel di akhirat tapi diwe uang dan tongggo konco dan medit secara bahsaria aku ya suun soalnya nopo iku sing minak no aku sampai di akhirat belas ratu di dunungan ke ruang ini gini 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 umpomo sampeyan duwite tongggo luman sampeyan kei pitek merkungkung siji ngotong itu kira-kira balik nao pembatan dibalik nao pembatan suatu saat balik wang luman uang terima pitek siji merkungkung pitek loro wang luman lanjutkan gadah tongggo medit sampe kei pitek merkungkung mongah-mongah siji kira-kira balik nao pembatan balik pak tapi yang balik nao duduk wang ki yang balik nao Allah ini Allah yang balik nao uang terima loro pak pitek merkungkung sepuloh pak mulanya kiai kiai ini roh tongggo medit sempurna dikakai soalnya orang orang yang balik tapi yang balik apa? Allah gua sepatutnya Allah dan yang balik mesti ini luah agang lana gua mantap dan gua lihat survei dikakai aku yang merdiri dan kakak. pun pun allah mazalya ala muhammad eh duwitong gua apik diapi duwitong gua elek diapi kula ini gadah santri nanti cerita pak yai kula mantap tiga hari nanti apa mba? kok bisa mantap? anu Pak Yayi? kubungan 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 ngibrik-ngibrik, corong ngayam ngayam lho, kok bisa kubungan 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 nanti lho Pak Yayi kubungan 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 tapi kubungan berlaku sangat berlaku sangat berlaku, tapi karena lingkungan peduli kubungan kubungan berlaku, bantuan kubungan bantuan itu, dunggu-dunggu kubungan kubungan, yang terlaku sangat lumayan, kalau dikubungan maksudnya, kalau dikubungan maksudnya kalau dikubungan kubungan mereka kembali sampai kembali dikubungan yang menda kubungan, Pak Yayi itu yang menda kubungan itu karena kita berlaku perhatian karena kita berlaku aku ini lewat, susah hati ini, pak aku ini tonggokku lewat kok susah, aku ini hutang aku lewatnya, lewat, aku ini butuhan karo aku diterus-terus nongin aku kok dadek, pak, jalan yang lemah aku, pak laki itu, bu, aku gawain pagri yang rakyat, orang-orang, orang-orang, orang aman pagri mumet, pak keluar pagri mumet suatu saat, orang lorong yang kodos ini dicobo karo Allah yang suka, api karo tonggok senangannya ngekai kolek sama engkau ini suatu saat, jam lorong bengi umatnya dileboni maling bareng dileboni maling, orang jendengi orang api, pak, orang luman jam setengah telutangi, tahajud Allah wabarikum, rotak-rotak aku ini ngerti bareng assalamualaikum, salamualaikum, dada orang maling itu gerayah-gerayah lemar ini emas dilebok ke, duit dilebok ke, bareng ngerti kunangan maling, 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 maling bau antar, pak maling itu ke jendelaan mencolok jendela belayu kita tidak ada kerumudu kita tidak ada suaranya, kita tidak pusing suaranya mencari ke kolek sama engkau itu ayo digudak, digudak, digudak orang-orang sudah matuh itu, malingnya kabur dikepung, pak, kecekel malingnya duit orang-orang hilang emas orang-orang itu lah, yang setunggal, pak, ya itu kita pulau ini kita tidak pun, yang tidak patah peduli karena kita sudah suka ini aku ajak ziaroh bareng ajak ziaroh, kalau dulur-dulur dikirisani ini, kita tidak gede, tidak gede, tidak gede lah, tiang ini pas ngodok LPG kesusunan, pak, mobil baudal, tuban, asamorokondi ziaroh, pak lah, orang jenengnya ngodokan Banyu Lali meleduk, jeblu, kena LPG nyebar, mulut-mulut ke sini, pak orang, tanggal yang ngerti loh, kubungan, kubungan, kubungan tapi orang-orang yang mencolok ada Pak Gredawur, pak orang-orang yang nekat mencolok diwari, ada yang beli, waduh telas, pak, ya itu telas, telas jadi orang-orang ini oh, ternyata benar, orang jaman benar, pager mangkok lu, waktunya nimbang pager tembok pager mangkok pager mangkok, itu orang-orang yang dilakukan, tapi pager tembok entah, pak maksudnya, ngerti ini, paham apa? maksudnya, tonggol naik sugeh, awap, pek karo tangganya, ya aman maksudnya, ini jenengnya pager mangkok Allahumma salli ala muhammad jam setengah sepuluh jam setengah sepuluh kurang peritung menit, ini lanjut maksudnya, kira-kira biasanya Pak Luranget, ini sampai jam 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 kalih pelas betah, jeneng kan? yang jeneng kan, tengah mbakku, lo tak mantuk lah lo ngejape, lo garap jam setengah sepuluh jam setengah sepuluh, kurang limang menit pokoknya munggah, jam rolas, pokoknya rambung, terus ya, aku nasibku oke, buatan, ngapun itu, si sakit, santai aku lagi santai, soalnya aku ada Surabaya di sekitar Ustadz Mukrojin di daerah Surabaya ngajurlah dali-dali jam sepuluh pun rambung itu ngering itu rotuk bebas, Pak Lurang ketinggalnya oke, Pak Lurang ada yang menjawab lo ya ya, Pak Lurang kental ya, sebiasa oke, Pak Lurang kental nomor siji, ayo api karo ulama nomor loro, ayo api karo umarok pejabat yang nomor telu, ayo rukun karo tonggo ini tujuannya istiqlal, jadi ngerti, keucu sampai, ada cengkerian tonggo siji lantiannya yang nomor papat sepuluh yang wajib dihapi istnah dan kelakuan itu, kerabat sanak famili kanjeng Nabi Dawuh manista khofal atur iba khosirul mawaddah sepuluh yang remeh no kerabat mongkawang iku ngerusak kasih sayang ngerusak kerukunan indwe bateh apik dihapi indwe bateh elek dihapi, pak deh apik dihapi, pak deh elek dihapi, dulur apik dihapi, dulur elek dihapi dulur, karo dulur kehentan sing baten rukun lihat terus, desoke ini sing urahono apa? eh? wong pahlu rejoke ini sing urahono apa? ulama sing lakuan elek wanton kabeh kok ngerti, ngerti, ngerti ini cerita jendengan baten rukun karo tonggo bapak ibu, iso pindah tonggo iku wong liyol enggak ada hubungan bateh enggak ada hubungan darah wong pahlu rejoke ini jajak ini rukun angel ngaleh ini muncar kono tonggo iku wong liyol wong muncar ganteng ganteng ayu ayu pindah kono tonggo iku wong liyol tapi jendengan ini bawa rukun karo tonggo apa? orang rukun karo bateh orang rukun karo dulur minggata toko jakarta minggata toko papua dulur saklawase dulur geteh saklawase geteh orang rukun dihijol ke wong anjar bahasa itu ini saya ganti pahami enggak ya? gua yang itu lho pak ngapun itu bucak nom nom saya ini pinter nyambut damel yang itu korea, jepang, kalimantan yang pintu rute mantup, betul duit katah akhirnya damel gerio gawe rumah kau, pedih terus akhirnya pas wayah terakhiran masang reng, ngusup, gendeng tonggo-tonggo dihijol sehingga saya ganteng soya kerja bukti, wangi, sedih sehingga saya ganteng apa? luksami gak? tonggo-tonggo kodoh soya pak deh mau nonton pak dipuruki karo pak lurah pak deh ada apa pak lurah? punaan yang sampai, pak deh gawe rumah gede ni raka ruwan ya aku ya, ngerti kerungu pak lurah lah tonggo-tonggo lo pak deh kodoh moroso ya kabeh lah sampai kok ngerti ngerti gini lo pak deh peripun pak lurah eh lah uang ya punaan yang sampai punaan itu kedudukannya bapak emati, kaya anak dewi masih orang nyumbang duit orang nyumbang pitik, pak deh merono-rono, dungak notok punaanmu diwi pak deh ini yang jawab, nopo pak lurah punaanku si jiwi rakenek ditoto jiri pak deh ini punaannya rakenek ditoto pak lurah mana punaannya? mas, dalam pak lurah wonton dahulu sampai kau bisa ngedek nomah kau yang ini gede mas, alhamdulillah pak lurah ini konggih dunganin jendengan, dunganin tiang kata lah wong, wong, kok kodoh soya kabeh mas? alhamdulillah pak lurah sampai kumpak, sampai rukun lho, pak dehmu ini kok rakenek orang buka aturnya mas ini lo mas, peripun pak lurah pak dehmu itu sudah digantikan wong tuamu mas, orang bisa nyumbang duit, orang bisa nyumbang pitik aturi, kongkong rakenek ditoto gak bisa gendeng-gendeng orang apa-apa, kondungan itu pak dehmu dungane lo mandi dungane wong tuamu jadi perempuan ini yang menjawab, apa pak lurah pak dehmu itu setunggal ini kumbutan sakit dan melakukan contoh jadi yang tuek, yang nam rakenek ditoto jadi yang nam, yang tuek rakenek itu contoh lho ini terus sampai mati rangarah rukun mulanya bener ini jaman bihan enak yang waras ngalah ini orang yang ngalah, orang yang waras ngalah kalau dulur ini aku ngalah bu, dulur kalau dulur yang dikembangkan rukun sebabnya gak apa bu eh? dulur kalau dulur sampai yang rukun sebabnya gak apa? warisan bu, pak lurah bu aku ngaji pertama sampai 1 jam ini wong wong yang diangin-angin mau duit ngepek mantu mulai ke pondok kalau ke korea milih korea dpr milih yang ngapik kalau yang ngantum duit milih ngantum duit dulur kalau dulur gak rukun sebab warisan lah utakmu kok duit tau mbak itu ini warisan dibahas apa mbak itu? nge ngapun itu pengen ini keluarganya Ustadz Mukherajin sekeluarga kita ngobil ageng sekeluarga rombongan di pondok dengan kulau ngeriko ngaturi mereka ngobrol tentang Indonesia, ngobrol tentang tentang kemajuan pondok pesantren ngobrol tentang pendidikan dan lain sebagainya demi Allah saya ngaturi ini demi Allah bahas warisan bahas bahas maksud saya bahas warisan bahas warisan agus kanif bahas 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 maksud saya ngaji dalun ini monggodiniati ngaji kangkundandani awae dewi saya ingin mengenai isi A, B, C oke gak? kalau khawatir bareng warisan tak bahas saya mantuk panitia dada saya seneng ini saya ingin mengenai saya ingin mengenai saya ingin mengenai sepakat tak bahas asli ini dulur kalau dulur itu sebab warisan ada satu ayat ini ini ayat ini saya gunakan untuk pengungkit mawal walantastati'u antadilu bainan nisa walau harastu falatamilu kullal mayli fatadharu hakal muallakoh ibu ngapun ini mumpu ngakeh wonglanang tak tuturani dengan ngandel orang rungokno rapopo khusus orang rungokno kita nuturi wonglanang-lanang wonglanang ini konek kendel wani terus duwe ilmu wonglanangku oleh rabi, loro, teluh, papat mau dikongkong meneng baik kok aku tak nuturi seng lanang eh tak boleh nih wonglanang kok duwe ilmu terus kendel wani orang-orang syarat sugeh orang-orang masuk dawe Allah iya ku nufuqora ayunimullah jadi poligami orang kudus sugeh masuk melarat ya oleh poligami yang penting yang weto gelem jadi si ji naik duwe ilmu cukup ilmuneh terus nomor loro kendel wonglanang oleh rabi loro teluh wapah tapi kali Allah didawi walantastati'u antadilu bainan nisai walau harastu eh laki-laki yang menikah 2, 3, 4 kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri kalian walau harastu walaupun kalian menginginkan keadilan itu ngerti maksudnya adil di dalam hati maksudnya ngerti pak wongduwe bujo loro teluh papat mesti dicobo karo Allah neng ati e neng salah si jini bojo seng luwe disenengi mesti pak semantenu kibu anak jenengan gadahan loro teluh papat mesti dicobo karo Allah neng ati ono salah si jini anak seng luwe disenengi mesti iku sunatullah tapi biasane wongtuwawurakroso tapi anak rumongso dibedak anak seng luwe rapati disenengi udang-udanan bal balan awa panas gak sekolah panas wongduwe 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 panas nyuntik wongduwe rangsat wongduwe wongduwe bapakmu kegeleng perkorong nyambut gawir atau kawasan atau kelambin buruk wongduwe wongduwe anak seng urapati diseneng anak seng ngati disenengi udang-udanan bal balan awa panas gak sekolah panas bu ya Allah kok kuyong ini panas pak pak ini ngopo ta bu anakmu kilo piye ini ngopo ta bu awa panas ya Allah ya bu awa kuyong ini panas piye bu bapak anak seng ini biasanya panas bu ngopo ta bu biasa ngopo ta ngopo ta ngopo ta ngopo ta ngopo ta wongduwe ngopo ta ini saya ganti paham ini sampai ibu biasanya bapak insya Allah ibu ini senengnya ngiteng 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 yu ini ngopo ta itu 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 sumber sewa dalam ini sumber sewa oh kecamatannya muncar itu 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 yu sehingga aku anak seng ini terlalu anak seng muncar bilang ini apa anak seng muncar halah 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 buju ini cerwet terlalu itu itu anak seng ini itu 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 anak seng itu itu anak seng halah halah ditambah temen bapak ibu anak seng rumong so kawai cilai orang tua orang tua itu itu biasanya etos kerjanya tinggi mertikal nyambut mandiri biasanya anak seng rumong so kawai cilai rapati disenengi orang tua itu biasanya sukses tapi itu rakabeh sampai senduk-senduk yang seng rasukses bareng itu kalau diwangi itu itu yang seng rasukses bareng anak seng rumong so kawai cilai dimanjakan orang tua itu biasanya sampai gede tetap manja akhirnya kita buka sumber sewu kita nikah baru nikah orang tua itu orang tua tambah sepuh tambah sepuh tambah sering sakit-sakit seminggu nyuntik seminggu nyuntik mboe bojoneng mas ini ngopo tadi layu mboe suntik raneng wc sampan mergawe raketok tipetik pingin apa-apa raya so cementel orang dua ente digawe suntik sabar sabar panjang rumah tua aku sabar ikhlas piye mas kalau sabar ikhlas piye orang sampan nyambut gawe ente aku ini ingin tuku kulkas mas tapi digarap ini mas tuku kulkas mas nge-tik tinggal suntik dik barang itu itu mermanfaat aku seneng nyambut gawe terus tinggal suntik bapak ibu seneng timbang siap masalah kepingin tuku kulkas diem pedih dik kulkas itu dikandani kok bisa dikandani kok zaman orang yang dikandani patah nguntil yang sak nguntil dimasak adalah rumah dikandani matah yang sak nguntil dimasak yang ini dilipitan barang itu kulkas jom panitia kurban itu kulkas masyarakat tidak kulkas kulkas, diperagat lembuni, pedus diperagat tidak lagi, di domke, kokohnya uretan, kokohnya bosok jaman pian jaman saya di panitia pada itu kulkas masyarakat pada itu kulkas, itu surahiling, sopo-sopo sekali oleh daging, dilepoknya berarti kulkas tidak ada yang menibu antar diwerempuan tubuh seperti itu sabar deh ya mas, sabar akhirnya tidak ada yang terlalu ada yang telunggulan, patunggulan malah bapaknya suntik, bapaknya suntik bapaknya suntik, bapaknya suntik bapaknya sudah raguat mas, aku raguat, aku tuturi bapaknya lah raguat, bapaknya sudah maksudnya lho, bapaknya suntik running wc mainkan, listrik, butuhnya butuhnya apa-apa dulurnya sampan tidak terlalu mas, dulurnya sampan muncahnya, terus sumber saya bukis yang muni ya pahlawan muncahnya, pahlawan ya mbak ya dulur-dulurnya sampan, ramai lu masak, ramai lu, listrik, ramai lu apa, melewere ulur suntik aku semarem, jiris yang wadah ya sabar deh ya ya, kok aku tak ronok terus akhirnya, caksumber saya bukis dulur yang Pak Lurjo tenang grimis-grimis, Rene, sepeda motor assalamualaikum mas waalaikumsalam, ya Allah leh, kok dengarin dulur-dulur mas ya dulur lainnya apa, kok dengarin dulur-dulur ya silatur rohi mas aku ingin cerita masalah Pak Imboe ya mas, biar ini masalah Pak Imboe diri dulur dari Pak Lurjo ini lo leh, masalah Pak Imboe aku cerita ngopo-ku nah ini apa tau mas gue lagi suka yoko karombakmu yang kait ngopo sawang, tak rapuh umbe-umbe yang disawang disik, akhirnya caksumber saya bukis, umbe disik mas ini ngopo leh ini Pak Lurjo gula rotok larangi mas ini ngopo leh, kok tako gula piring pedes mas orang yang lagi balas mas aku seneng ngopo-ngopo leh di situ yorah, orang Indonesia ini gula-ngopo leh, cuma di mbak muku sangking bunga, gage di sugoi lalih radiudeg asalnya gula-ngopo leh asalnya gula-ngopo leh kalau cerita gula-ngopo leh, Pak Imboe aku leh ini lo mas aku tuh serong minggu mas kalau bujoku disatru bujoku serangan terus masuk serong minggu, lah ini ngopo, kok bujoku serangan lalu sampe roh Dewi itu mas, Pak Imboe maengan wisaku mas listrik wisaku, butoan apa-apa aku mas Imbo ya sampe jadi tulur mas tulung iwangi mas, ben aku rotok cementel masalah suntik ya pak aku dibantu menurut-urut suntik menurut mas tulung iwangi mas tulung iwangi menurut lah ya, ngini lo leh sampe nyoros Dewi itu Pak Imboe wkawicile apa-apa kue sanggung sekolah ada Dewi ya kue, yang sering ditukok di Klambianyar ya kue, omah yobok ngoni, sawah yobok garap tapi ya mas, ngini lo leh ening pene leh, terimung dene gak neng pene leh sampe kudu rido ikhlas, nerimo pancen ngerumat mongtuwa ganjaranya Swargo Firdaus leh Swargo Firdaus leh kudu ngempet leh sampe kudu ikhlas leh rido, masnya gak cementel rido leh rido ngonteng jadi casumber sewure ngeasni pengen jalur diuruni duwe tetapi dituturi mulai yorati sanggungnya apa-apa pak mau dituturi ikhlas dong luarang tukamun carpa doainya bapak ibu, wong tua kerungu sambat gegeri anak karo mantu, ngotong ikut ngati mboten pak, ini ngopo itu diterus-terus pak, anakmu kegeger pegatan lho pak yang sampai kegeger raku kegeger piye nasepe putuhmu yang sampai pegatan tenan lho piye tombol piye anakmu yang di Palurjo lho pak, itu sukses omah itu tingkat walu sawai wulung puluh hektar mobilnya walu tokonya walu ini kalau Palurjo aku yorah roh tak amuk lho terus piye tombol lah, ayo pada-pada yang ini yang sumber saya kegegeran ayo melo anak yang di Palurjo ngopi kegegeran itu sukses yorah pokong tapi aku dukandu anakmu di sekundang piye aku tak kondok tenan, wih tak kondok nah, ini pak pripun tak sawang-sawang ini Pak Ekaromba E bar suntik, wih kok ditukari bojomu pripun, ini rumah keluargamu ngapai, sang rukun yang penyebabnya kegegeran itu Pak Ekaromba E dulurmu Palurjo itu sukses Pak Ekaromba E tak melok ronok-ronok biye tak melok ni kondok-ronok biye ini kalau teman-teman orang kodok-kodok anak kodok-kodok berhak berhubungan dia bingung rebu pulau tergengok ngeteromba aneh kodok karo ngetero cah mondok ngekani dinur rebu barang di sewa di sewa ngerti Tosa rukun telu sewa terus kasur dusungi gandang serpiring wah kok wabah dusungi orang Tuhan itu tengok-tengbur dugi Palurjo kaget anak ya Allah pak mbak ini kenten apa kok kados tiang bayangan meriut dibetak ya pancena pak mbak ini bayangan pak mbak ini tak melok sampai anak anaknya sampai ketaknya sukses sampai anak ya pak mbak ini tak melok sampai anak ya anaknya palurjo tak kuat nangis ya Allah pak mbak kawet alit kulo gadah cita-cita birulwaliden kawet alit kulo gadah cita-cita ngabdukti nenggone wong tua loro Alhamdulillah dunggu kulo diijabah dan yang Allah kelerasan jendengan kondirek kulo tengriki mawan pak mbak kulo rumat saya nyewo nopo nopo kantun matur orang arah tak pengek pun tengriki mawan sain jendengan tengriki kulo rumat anaknya palurjo kok dilawan ya soleh anaknya palurjo kok ngkawet cilik ngajin yang alhikmah kok sekolahnya yang alhikmah kok soleh buareng tengriki bapak ibu seminggu tengriki kali minggu tengriki ngerti sehingga mantuni sing wedut palurjo senengannya siaran antanya dawur senengannya siaran yang pinggir rumah ya siaran leh ini ngopong mbak sampai gak kerungu tau leh ini ngopong mbak lah ya pak mbak yang orang tua lo melo aku karena masih padahal masih ku kawet cilik rapati di senengi siaran yang toko ya siaran masih ku kawet cilik rapati di senengi siaran sampai ketemu bakul sayur bakul rengkek saat muncar kerungu gak beba orang tua kerungu yang mantuni siaran deh eh ngalah 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 ada orang tua senengah ngalah kok ada orang tua senengah ngalah ojo salah ke anak edisi ayo diangen-angen ngerti ini ku kadang-kadang akibat orang tua yang hati kalau Allah dicoba orang podoh terus orang podoh senengi tapi diketok-ketoknya ini lah yang nyebab anak kalau anak gak rukun ini lah yang nyebab dulur kalau dulur gak rukun siapa? orang tua ini mulanya bapak ibu kepingin gak ada harapan anak kalau anak rukun dulur kalau dulur rukun yang hati oleh orang podoh itu sunatullah tapi akhirnya itu wajib yuk anak yang telur itu yang pintar dewa siapa yuk wah perasa aku pintar ini jadi gurur ini al-hikmah tak ada gurur ini dewa soalnya itu pak ibu ini kumirang anak 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 itu sekolah yang pintar anak itu ini itu perintah-perintah ini gampang anakku yang ini menyenangkan hatiku yang ini lalu yang ini lalu yang ini lalu anak 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 sebab anak kurang pihak api, itu orang tua mau ngana eh lo dikek no sampe ya tengok lagi ya, orang tua cerewet ini orang tua cerewet, itu tanda ini kurang sajen sajennya cukupi pak, menengkep lho, pulau lo, gadah cerita cerita nyata pak enteng tiang yang jendengnya orang rapat yang ganteng, rapat yang bui disenengi orang, anaknya orang biasa, ya orang suka bareng ngelamar, itu ditolak bareng ditolak, anaknya melalui ambil bareng melalui ambil, timbang orang tua wirang dinikah sama orang, tapi dengan sangat terpaksa akhirnya, sangking wirangnya orang murah tuan ini kalau kita nikah dari anakku, aku sudah setuju anakku sudah senang, sudah nikah, tapi Pak Mboe, orang di rumah ini metu pak buah orang metu jarak telung-mulan, balik-malik perkara-perkara penggawaian menolong buatan itu buah orang tiang ini cerita murah tuan ini, di rumah ini gembul pak ya, kalau bucah ini mencoba, murah tuan ini menjeruh dia menyusul menjeruh, murah tuan ini metu disusul metu, orangnya meleduh nguluh terus pak jadi, rumah yang gede ini, orang cukup, kan orang loroknya, gak amut pak yang coknya meleduh, coknya, metu coknya metu, disusul metu, coknya nguluh dong, rumah yang gede ini kaya apa orangnya rahmat, kaya orang yang murah rumput terus akhirnya bucah ini, gak betah dik, ini apa mas? aku diterus-terus mencoba, dik, dik, segera betah, dik aku ingin mulai di jenegoro, kalau ngulang-ngulang ngaji sampai ngulang-nggakmu atau ngulang-nggakmu sampai ngulang-nggakmu, sampai ngulang-nggakmu sampai ngulang-nggakmu, sampai ngulang-nggakmu sampai ngulang-nggakmu, ayo ngulang-nggakmu bareng di jenegoro, Pak, telah-nggakmu selaka, merokok gerungpong, irungi wong yang menangi wong tua neurep moro tua neurep, tapi gak bisa lepuh suaraku masya kiai, masya ustad elek karo wong tua, elek karo moro tua, merokok masya pejabat, presiden, sampai lurah elek karo wong tua, elek karo moro tua, merokok, Pak apa ini RT, tambah temen gue, Pak ngerti aku elek karo moro tua, merokok mordulai bareng ngeleng oteniku piyitode, deh moro tua mu, apa yang ngelani wong tua mu kok ngelgong-ngelan yomboh mas, aku yorang ngerti mong sampan sih ngerti quran sampan sih ngerti hadis akhirnya bucah ini ngomah ini ku ngeris kitab, Pak ngeris kitab mukhtarul ahadis tenggeri ku pas, tenggeri ku tak, ini ku enten hadis tahadu tahap salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai bucah ini roh kerungu hadis ini soh kanan, ini jawabannya ini jawabannya ini apa mas ini aku bisa ngerti caranya naklu ngowong tuahku tapi itu mas sampai duit-duit piro hayuk transfer ngerti pilih piro mas ya jawabannya di sini, telung ngerti sewa di sini mantu ini transfer ngerti sewa, telung ngerti sewa terus penilpun pinggir rilek ini apa mas moro tua tak kirimi duit menukinya diwek-wek apa diobong mas, sewenang mas diceritak-ceritak ngotong-ngotongan Alhamdulillah, aku oleh kiriman kau jenegoro aku Alhamdulillah, oleh kiriman kau jenegoro ngerti tumpas ini telau dituntun ke wong, itu duit jenegoro ngerti wakirnya ini gelam duit berarti gelam wong bulan berikutnya dikirimin 500 hewi terus ajak dibaringin 1 juta penjula bareng tadi mantu ini telung tahun pak larinya ini ngawo duit, telung juta tapi masih jualan 10 hewi pak tapi semeni kau wandel ini pak diadai amplok rupanya coklat ria dengeri kok pak hari raya hidul fitri tangga ngelumpuh batah ngelumpuh karutah jenegoro dikak ngomorotwane ini ibu kangen jenegoran kan gua aku nak ikhlas nak ikhlas ikhlas dikakir batin bu masya Allah bu aneh rakuat ngempet ngomorotwane gerodosan pak mantu ini jenegoro di tebalik ini pinggiri mantu sak gresik apik diwajah ini mantu sak gresik apik diwajah ini ternyata gampang ini ada yang merotwa cerewet itu tandanya kurang saja cukup bisa saja ini menengkep kalau ada yang merotwa urarukun itu tandanya mantu ini sampai diwajah terus Allahumma salli ala muhammad nomor siji nomor siji ayo abik karo ulama nomor lorok ayo abik karo kumarok jabat pemerintah nomor telu ayo abik karo tonggol nomor papat ayo abik karo kerabat kerabat ini ku yowong tua moro tua pak dik pak dik min sanan min dua ini ku kerabat terakhir nomor lima kenapa yang wajib diapik ini senajan kelakuan ini buju anak kanjeng Nabi Dawu manis takho apa ahlah khusirati bal ma'isyah kenapa orang remenu buju mau ke orang itu merusak ma'isyah merusak sandang pangani dewi itu itu buju ganteng ya diapikin itu buju merongos diapikin buju-buju ini dewi ganteng gunanya apa buju ini yang banyak diapikin diputusnya diapikin diapikin buju ayu ya di rumah diapikin buju yang diapikin mulai temu diganti di joli mulai temu orang ingin buju ayu keadaan di joli zaman saat ini pak buatan usum di joli jolan pak ini ingin buju ii reng ganti ayu gampang dengan mudah seorang petang atau sewu pun glowing bujuni sampe ingin buju ayu, mas ya bujomu bak gonta ganti ini rabok ragati ya tetep ireng petang atau sewu pun cekap, glowing cekap gak seorang petang oh, sampun mulanya glowing, pas wayah numpah truk mulanya numpah mobil ada truk tulisan yang baik ada yang menuliskan, itu loh, supir truk mama glowing, papa gulung kuming iya, iya, masuk akal juga supir truk yang mau dilakukan itu baiklah, kamu digambarkan orang itu tulisannya mama glowing, papa gulung kuming ya Allah, ya Allah ngerti, ngerti nikah itu gampang tapi yang anggil keluarga bahagia nikah itu hukumnya sunnah tapi gak keluarga bahagia, hukumnya wajib mulanya orang sekali rumah tangga urepi kudubah dia sampe keluarganya cungkrah akhirat lorong orang itu kudubahagia pri pencaranya gak keluarga bahagia yang pertama, ada hibdulisan bisa juga ngomongin seng api ibu, tolong ngomong seng api dari bapak bapak, tolong ngomong seng api dari bu Juni ibu, ngomong seng api yang sangat bosan dari bu Juni yang sangat bosan karena ada orang wedok pak, pinter karena bosan dari orang lio tapi gak bisa bosan dari bu Juni di liwat ada pak camat liwat, Masya Allah semuanya, 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 semuanya bu Juni di sentai binti ya Allah jajal-jajal orang, sepuluhnya yang bosan dari orang lain angkat tangan sepuluhnya, yang bosan dari orang lain ya Allah kalau aslinya kondur di wawung, angin-angan terakhir ini orang banyu wangi konek, konek lanang kuru-kuru konek oh, kegelekan di sentai gitu eh, masya orang bosan, yang penting ngomong seng api pak kanjeng Nabi Dawo khairukum khairukum li ahli waana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik menurut keluarga ku jadi ngeteng bapak ibu aku punya rumah tangga yang penting-penting ngomong li ahli aja penting-penting ngomong li ahli tapi itu penting ngomong keluarganya eh, kegelekan apa tuh, kalau pengajian kalau ngomong HP ini ngarep kula ini juga jaga nih pak, anak-anak kula nilpun jaga nih anak kula nilpun, orang-orang terdekat kula nilpun anak saya, istri saya, itu top client saya orang yang pertama yang harus tak layan ini ngomong HP ini nilpun pak, demi Allah tak angkat orang peduli, orang-orang peduli itu loh apa? orang penting apa pak? dibanding bucu bucu ini sampai nilpun nggak diangkat kan ini seorang perang dunia ketiga ini sampai nilpun nggak tak rekan kan nggak piye-piye nggak ada yang akibat jadikan anak istri kita top client kita orang yang terbaik adalah orang yang paling baik menurut keluarganya jadi nggak ada rumah tangga nilpun, kodokarung nggak ada rumah fondasi ini yang kuat, iman ini yang kuat caga, eh, takwani, agamani dibangun seorang sekabeh, caga dibangun, fondasi ini kuat, gendeng itu ada yang nilpun, pak yang apa yang nilpun? masalah nilpun jadinya, itu urusan yang nilpun jadinya yang penting dinikmati nilpun jadinya nggak ada rumah tangga yang nilpun, yang penting bucu anak ditolak, yang nilpun jadinya, orang nilpun jadinya tapi enak, aneh pak, ada orang yang nilpun rumah ini aku masya Allah dirasih di api aku masih kondok, pak, kamar, pak, terocok kabe alah, alah, raketong, 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 itu yang penting terasih di sawang, wong pahwani lho pak, matuk ambruk pak, ikipi, ini ada yang kagalan kabe alah, alah, kalau ini nguri raketong, yang penting terasih, itu terasih jadi bu Junila, ini menurut saya tidak ada rumah, pak, tidak ada teras woi wong, wong bangun rumah tangga, yang penting-penting, wong dijak seharian kekurnaan k thểiran, teras, orang, dan k Strahan ya, ini uman Allahummazza adalah muamman khabdulisani również Jawa timur ini Pak Ngabonten, Termasuk tertinggi angka perceraian ngeri pak, perceraian hari ini pak setiap bulan berapa ratus perceraian universitas semakin banyak perguruan tinggi semakin meningkat bocah sarjana orang tambah sitik tambah kata tapi kenapa perceraian semakin meningkat zaman biaya sekolah SRI tanpa saking rukun keluarga niku rukun karena hari ini anak-anak bangsa diulang skill, diulang pengetahuan tapi tidak diajarkan bagaimana cara memahami dan memaafkan bau kula nikah niku umur rola setahun kanjengnya pinikahi sayyidah Aisyah niku umur sangang tahun zaman saya iki gawok pak sangang tahun kok dinikahi itu melanggar hak asasi manusia oh lorak dunung ngomong wai wai bau kula, ibu kula niku nikah tak takoi enggak sampai nikah umur pintar rola setelah laku yuk untuk dablek menunggu karupak itu langsung tinggalkan yaura, kok jengkeran yaura bapakmu itu sabar ngertainin bau itu petang tahun dulanan bareng di rumah ngeramut bau itu patang tahun sampai saatnya waktu di peteng, di peteng zaman biaya ngoteng naja nora pinter tetapi tahu bagaimana cara memahami cara memaafkan jadi wabian itu cepet tam yis cepet pintar baleknya keri pak sayyidah Aisyah kita bayangkan saat dinikahi Rasulullah umur sangang tahun ampun tam yis bisa menghargai bojo bisa menghormat bojo tapi dari yang balek sehingga menunggu saat saat baleknya zaman saya ini enggak pak ijab kok bun, telung dino lah kok mulai nih cung laura gelem mu bucai kamar ngarep di kunci kamar jeruk di kunci sak celononnya di kunci gembok ya Allah, ya Allah inilah zaman hari ini bapak ibu dimana anak-anak bangsa hari ini ngapun ten mentalnya dijajah dengan mental-mental sinetron, mental-mental media mereka selalu mengatakan cinta adalah fondasi keluarga betul pak tapi kapan cinta itu ditumbuhkan ini yang salah roto-roto cah nom seiki gak nikah do aku belum cinta ada yang pacaran liman tahun atas dasar cinta nikah lagi setahun ya pegatan ngapun ten ngumpung ngeke cah nom nom cinta mahabbah itu dibangun setelah ijab ngobol cinta dibangun setelah adanya persetujuan wahlik untuk dinikahkan disemaikan ditumbuhkan dibangun itu cinta mulanya zaman biaya orang-orang pacaran tapi keluarganya awet karena apa? cinta ditumbuhkan setelah ijab ngobol atas dasar iman orang-orang yang paling sepuh yang paling sepuh yang sepuh sepuh kalau orang-orang yang ngarep-ngarep ini ya sepuh kalau orang-orang yang ngarep-ngarep ini pacaran apa mboten belum mboten putunya pintar seap-manggai wah lima las orang pacaran putunya lima las padahal mboten sekolah-sekolah ayo ragduur tapi tahu bagaimana cara memaafkan bagaimana cara menghargai makanya masyaallah hari-hari ini ngeri pak ini ngali berita ini corona insyaallah pun mulai hilang Allahumma amin tapi kabar ini virus mali ini jadi ini virus flu burung bedo kalau flu burung yang bian ini flu burung yang nganyar pak karena saat ini kata hotel-hotel bintang lima industri dan kabupaten pun mulai kata akhirnya akhirnya kata penyakit flu burung pertama flu burung ini mual-mual mual-mual terus awal itu gregis diperkisahkan mantri nggak kemok pak itu gregis tambah mual-mual tambah temen-tambah temen diperkisahkan budidan dikandani itu anaknya sampan kata flu burung ini sedih longkas ini petangnya muda-gede 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 kok rapatnya paham itu sampaian nah ayo terus rapatnya paham ini penyakit yang membahayakan apa dekadensi moral kebobrokan moral anak-anak bangsa inilah penyebab utama banyaknya angka perceraian pun moga-moga keluarga 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 ini dengan setia sakinah mawadda Allahumma amin yang nomor lorot ciri khas keluarga bahagia nikku yadakhulu ilaihim tawhikan wa yakhruju minhum tawhikan bahasanya hadisnya kanjeng Nabi ciri khas keluarga bahagia iku wong lanang ketemu seng wedok pinter guyon seng wedok petok seng lanang pinter guyon bapak ibu pinter guyon karo anak itu ciri khas keluarga bahagia hanya keluarga bahagia seng isok guyon karo anak buju ini pak akah wong lanang pinter guyon karo koncone yang warung kuyon gak karo-karuan yang embong, yang perapatan kuyon pinter guyon karo koncone pak buju ini liwat menang cembong bujuku liwat bapak ibu pinter guyon ini kan ibu pinter guyon bapak ibu pinter guyon mau ngomong pinter guyon eh mantuk, bujun ini pinter guyon bapak ibu pinter guyon karo koncone nabi karo koncone nabi ini yang dibalik sayidah Aisyah yang biasanya yahumairah wanita yang kemerah-merahan pipinya yang dibalik istri-istri yang lain yahantah, wahai kekasihku jadi nanti ngalik kita bukhari yahantah, wahai kekasihku mungkin kita turun, di tulisan ini makanya ini bapak semakin bilang gila bapaknya sehari bapak mana yang nabi ini bapaknya ya nabi ini bapaknya, Papa bujunya sampai dulu bapak di sini bapak, yang benar dan bapak bingung bau bau, bau bau berhalal biala yang karena khikmah itu bau 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 padahal mau sangat kecap yang dirubah ngerti Pak gayon P maya, kita libah ibu mampa bu jenis ampan timbali buddha atau mama melaku lo nabrak cabak, berak saking seneng makanya bunda, wawis gak karu-karuan ya Allah, ya Rabbiyah Karim ngomong cuma ngapun teman pesan kulo wong kulo jenengkan ini, ya wong ahli sunnah wal jamaah ngaji usul pekih keapian ini ku kudu sesuai muktad wal hal wal makam ku kudu sesuai kondisi dan keadaan maksudku ngertem ini mbali papa, mama, ini mbali tapi ini juru kamar, gak maksudnya soalnya ada barang apa ini gak sesuai muktad wal hal wal makam itu udah ditelek pak contoh jabuti ulu kelek pak urani, itu hukumnya sunnah sunnah jabuti ulu kelek tapi ini gak ada sarung sarung pak mau jabuti ulu kelek, pengajian ini ngarep duingin nah gitu ini jenis orang muktad wal wal makam nyelok papa mama yang unu ini orang pantes ojo khusus yang juru kamar enggak ngamuk nak, nak, papa dimana nak papa dimana papa ngeruk di tretong mah maso papa kok ngeruk di tretong ini jenis orang muktad wal hal wal makam orang sesuai keadaan dan kondisi mbak Yoseng paham maksud lu ayo membina keluarga bahagia masya Allah pun pun jam setunggal belas langkung pangampunan yang gak kata ini terus-terus nurah rampung-rampung pangampunan baru ya, baru masyayikh ini yang gak sakit kulau sambak akan mugi-mugi wontan barokah manfaatipun namun mereka itu gak akan mugi-mugi masjid pun ini semakin makmur yayasan al hikmah mulai dari alhamdulillah wontan TKRA wontan SD inggal wontan SMK unggulan maksudnya mugi-mugi mengetiknya itu gampang tapi terus mengetiknya itu yang butuh dukungan ini gak sakit kulau sampe akan bila wontan kelepatan pangampunan setelah dia terlambat aslinya pak, kulau gada rincang banyuang ini ke atas, konca-konca pengusaha aslinya kulau jenis itu jam sehlas di wawu cuma ketengar terus naik tangga labang akhirnya ketinggalan kereta akhirnya ketengar kereta sehingga jam wawu sehingga ini ini gak sakit kulau sampe akan menawi terlambat pangampunan yang gak kata wontan keladu yang omong wong Bojonegoro kan omong halus rapatnya iso ini pun kulau halus halus mugi-mugi wontan manfaat wabarakahipun assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh al-fatihah alhamdulillah 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 ��� suspensinh alhamdulillah wajan alhamdulillah Wajan alhamdulillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh